Halo, kali ini kita akan membuat pola dasar baju koko untuk anak usia 11 tahun. Di sini saya memakai ukuran lingkar badan, ukuran pas badan 76, saya beri penambahan 15 untuk lebih longgar, karena biasanya baju koko ini memakai kancing bobok, jadi supaya dia bisa mudah dipakai, saya beri kelonggaran 15. Panjang punggung 36, lebar punggung 33, kerung lengan ini sudah saya beri penambahan juga, untuk kelonggaran 44, panjang lengan 25, ini bisa disesuaikan, ini lengan pendek, lubang lengan 33, lingkar leher, di sini saya beri penambahan 4, supaya tidak terlalu mencekik, jadi 36. Oke, ini ukurannya sudah kita dapat, sekarang kita masuk dalam pembuatan pola. Kita mulai dari A ke B, ini kita ukur, lingkar badan 91 kita bagi 4, di sini hasilnya sekitar 22,75, ini saya bulatkan menjadi 23, Jadi dari A ke B, ini kita ukur 23. Kemudian dari A kita turun panjang punggung, panjang punggungnya 36, jadi dari A kita turun 36. Ini titik C, kemudian ini kita garis, Garis C ini garis pinggang. Dari garis C kita naik ke atas setengah panjang punggung, jadi di sini 18. Ini kita buat garis D, selanjutnya kita ke titik A, dari titik A kita turun 1 cm, karena kita akan membuat kerah sanghai, kerah kokoh, jadi ini saya turunkan 1 cm. Ini titik A, kemudian dari A, ini kita ukur 7 cm. Ini titik F, kemudian ini kita garis, membentuk kerung leher belakang. Kemudian dari A kita turun 7,5 cm. Ini membentuk leher depan. Untuk bagian leher ini, ini kita sesuaikan dengan lingkar leher, 36. 36 ini kita bagi 2, jadi hasilnya 18. Jadi kita akan mencari ukuran 18. Jadi di sini kita ukur untuk mendapatkan hasil belakang. Dari leher belakang, ini saya dapat 7. Lalu dari 7 ke leher depan, ini saya sudah mendapatkan 18. Jadi bentuk lehernya ini sudah betul 18. Kemudian dari B, ini kita turun 2 cm. Dari B kita turun 2 cm. Ini titik G. Kemudian dari F ke G, ini kita garis, ini namanya garis bahu. Lalu kita ukur di sini bahu-nya. Untuk bahu di sini 11. Ini titik H. Kemudian dari titik D, ini kita turun 1 cm. Ini titik I. Kemudian dari titik I, kita keluar 1 cm. Ini titik J. Selanjutnya kita akan membentuk garis kerung lengannya. Di sini kita ukur dulu setengah lebar punggung. Kita akan membuat garis bantu, supaya lebih mudah membentuknya. Setengah lebar punggung. Di sini 16.5 cm. Kemudian ini kita garis lurus ke atas, garis putus-putus. Kemudian dari G ke D, ini kita bagi 2. Ini kita ukur, kita bagi 2. Sekitar, di sini sekitar 16. Sekitar 15.5 cm. Kemudian ini kita buat garis putus-putus lagi. Jadi ini hanya sebagai garis bantu saja untuk membentuk kerungnya. Kemudian dari titik H, ini kita garis lurus, seperti ini. Kemudian kita garis putus-putus dari tengah ini ke titik J. Kemudian ini kita cross-check ukurannya. Dari titik H ke pertengahan, kemudian ke titik J. Di sini saya sudah mendapatkan ukuran 22. Ini mendapatkan ukuran 22. Sudah sesuai ukurannya, maka ini kita bentuk. Ini bisa kita bentuk, seperti ini. Jadi usahakan ini tidak patah. Ini tidak patah. Selanjutnya, kita ke bagian pinggang. Dari pinggang ini, saya turunkan untuk panjang baju. Untuk panjang baju, saya lebih menyukai mengukur dari pinggang. Panjang baju, ini 26. Ini diukur dari pinggang. Kemudian ini kita garis bagian bawahnya. Dan dari titik J, ini juga kita garis lurus ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan pola dasarnya. Karena ini pola depan dan pola belakang menyatu, jadi ini kita pisahkan. Caranya dengan menjiplak. Saya akan menjiplak bagian belakangnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati dan ini pola belakang kemudian untuk bagian bahu saya akan membuat model bagian bahu depan terlihat lebih ke depan jadi ini bagian bahu ini saya gunting 3 cm ini saya gunting 3 cm jadi ini bisa 3 sampai 5 cm disini saya buat 3 cm kemudian ini kita potong setelah ini kita potong ini kita rekatkan ke bahu belakang ini kita rekatkan ke bahu belakang ini kita sudah mendapatkan pola depan dan pola belakang oke selanjutnya kita akan lanjut membuat pola lengan disini saya akan membuat pola lengan untuk lengan pendek terlebih dulu kita akan ukur disini panjang lengannya disini panjang lengan 25 jadi dari a kita ukur 25 dari dari a ke b 25 dari a kita turun 11 cm ini jadi ini 11 ini titik c kemudian ini kita garis lurus dari c kita masuk rumus 44 kita kurang 6 lalu kita bagi 2 jadi hasilnya 19 ini dari c kita ukur 19 ini kita buat titik d kemudian dari a ke d ini kita garis selanjutnya dari a ke d ini kita ukur lalu kita bagi 4 disini saya dapatkan 22 saya bagi 4 sekitar 5 setengah kemudian dari titik yang pertama ini kita buat titik e ini titik f ini titik g dari titik e ini kita naik 1 cm ini titik h lalu dari g kita turun setengah ini titik i kemudian ini kita buat garis lengkung kita buat dulu garis putus-putus dari titik d ke titik i ke titik f lalu ke titik h lalu ke titik a kemudian ini kita ukur terlebih dulu untuk mendapatkan ukuran setengah dari kerung lengan 22 usahakan 22 pas atau di atas 22 jadi jangan sampai di bawah 22 karena nantinya ukurannya tidak sesuai dengan yang di badan ini saya ukur dari titik a ke titik h lalu ke f lalu ke i kemudian ke d ini saya sudah dapatkan ukuran 22 22 lebih sedikit setelah kita mendapatkan ukuran yang pas kemudian ini kita bentuk garisnya kita sudah mendapatkan ukuran 22 karena ini setengah pola selanjutnya kita ukur lubang tangannya ini kita garis dulu untuk lubang tangan disini ukurannya 33 jadi 33 kita bagi 2 hasilnya 16,5 jadi disini diukur 16,5 ini titik j kemudian dari d ke j ini kita garis karena ini setengah pola jadi kita buat untuk pola utuh caranya bisa dilipat seperti ini lalu kita jiplak atau langsung kita gunting selanjutnya kita ke pola kerah kita buat terlebih dulu garis lurus untuk panjang kerahnya disini setengah lingkar leher depan ditambah setengah lingkar leher belakang jadi disini dari A kita ukur 18 jadi kita ukur 18 dari titik A ke titik B kemudian untuk lebarnya karena ini setengah pola jadi saya buat ini garis putus-putus untuk bagian ujungnya ini nanti batas lipatan kerah saya buat disini 2,5 untuk anak-anak bisa 2 sampai 2,5 supaya tidak terlalu tinggi disini saya contohkan 2,5 ini titik C kemudian kita garis lurus lalu dari titik B ini kita naik 1 cm ini kita naik 1 cm ini titik D masuk ke dalam 1 cm ini titik M kemudian ini kita garis terlebih dulu kita buat garis putus-putus kemudian ini kita ukur ukurannya 2,5 kemudian ini kita buat garis lengkung ini kita harus samakan ukuran lebarnya 2,5 cm juga bila ukurannya sudah sama 2,5 cm ini bisa kita bentuk membentuk bulat atau seperti ini juga boleh jadi ini disesuaikan untuk menjelaskan dengan keinginan dengan keinginan disini saya coba untuk membentuk melengkung ini akan mendapatkan hasil seperti ini karena tidak ada penambahan 2 untuk kancing jadi dia akan bertemu bagian lengkungan yang depan ini akan bertemu saling bertemu bila ingin model yang ada kancing depannya bila ingin model seperti ini bila ingin model kancing seperti ini ini tinggal ditambahkan 2 jadi ditambahkan ke samping 2 cm oke kita sudah mendapatkan pola dasar untuk baju koko atau bisa juga untuk kemeja ini pola depan pola belakang dan ini pola lengan dan ini pola kerahnya oke selamat mencoba dan selamat menjahit pada video selanjutnya saya akan mencontohkan salah satu model baju koko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati